Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berita mistis di kisah kali ini masih ada sebuah kisah lanjutan dari sebuah kisah yang berjudul musafir dan sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini langsung saja kita masuk ke ceritanya kembali melanjutkan perjalanan yanto yang sudah berada di alam manusia dan segera berjalan menyusuri pemukiman yang masih sedikit di pulau ini dan juga di gelapnya malam terus lantunkan sigir yang dibaca yanto di hatinya kini dia mengarah ke sulawesi dan singkat cerita yanto berada di pesisir laut mengarah ke sulawesi dan bertemu dengan nelayan tradisional segera yanto mendekati nelayan itu assalamualaikum permisi pak nubang tanya waalaikumsalam nak ada yang bisa bapak bantu nelayan itu sedang membersihkan kapal tradisionalnya saya yanto pak saya hendak ke sulawesi apakah ada kapal yang menuju kesana ya pak oh sulawesi ya nak kalau kapal bapak hanya sampai pertengahan kalau kamu hendak kesana sebaiknya cari pak sudin dia punya kapal tradisional pengangkut rempah dan juga barang-barang dari sulawesi nak sebaiknya nak yanto pergi ke rumahnya kebetulan sedang panen buah-buahan dan kapalnya akan segera berangkat kalau sudah waktu panen iya pak makasih saya akan tunggu sebaiknya ke rumahnya saja nak tidak jauh dari sini rumah pak sudin beliau saudagar hasil kebun dibawa ke sulawesi dan juga dari sulawesi mengangkut kebutuhan pokok warga yang masih sedikit berdiam di pulau kecil ini kalau boleh tahu arah rumah pak sudin pak kamu tinggal lurus saja nak nanti ada pemukiman warga saya juga asli disitu rumahnya yang paling besar nak dari kayu dan juga banyak pegawai kebun milik pak sudin semua orang disana kenal pak sudin nak baik pak terima kasih informasinya saya ucapkan banyak terima kasih pak assalamualaikum walaikumsalam yanto berjalan ke arah pemukiman para nelayan disini banyak nelayan tradisional dan juga hasil kebun yang melimpah suatu pemandangan yang sangat indah dan masuklah ke pemukiman dan benar kebun-kebun yang sangat luas dan pemukiman warga yang masih puluhan yanto berjalan dan menikmati pemandangan yang sangat indah di pulau itu dan tidak sengaja ada dua warga berjalan sepertinya habis dari kebun permisi pak kalau boleh tahu rumah pak sudin sebelah mana ya pak oh pak sudin itu nak dekat kebun rumah panggung kayu besar kebetulan pak sudin ada tadi habis dari kebun terima kasih pak assalamualaikum walaikumsalam nak dan yanto sudah tahu rupanya rumah besar kayu dan kebetulan ada seseorang laki-laki setengah tua sedang duduk di depan rumah sedang menikmati kopi dan sebatang rokok dan yanto langsung menghampirinya assalamualaikum pak walaikumsalam nak cari siapa ya nak pak sudinnya ada pak saya sendiri nak mari duduk sini yanto pun duduk di samping pak sudin dan mulai angkat bicara saya yanto pak dari jawa saya hendak ke sulawesi saya diberitahu nelayan disana agar menemui pak sudin oh sulawesi iya nak saya punya kapal tradisional kapal pengirim hasil kebun-kebun disini juga hasil ikan yang ditangkep nelayan paling juga besok saya dan warga lainnya ke sulawesi kali kamu hendak ikut bareng sama bapak aja nak alhamdulillah terima kasih pak nanti biar saya ikut bantu naikin buah-buahan ke kapal pak sudin iya nak dengan senang hati bapak bantu apalagi kamu dari jawa kalau boleh tahu ke sulawesi hendak apa nak saya pengembara pecinta alam pak hendak ke sulawesi dan katanya di sulawesi banyak pesantren dan sekalian berkeliling pak hobi saya hebat kamu nak masih sangat muda sudah mengembara sangat jauh singkat cerita malam pun tiba yanto beristirahat di rumah pak sudin mereka keluarga sederhana namun sangat bahagia dengan kedua anaknya dan saya bersyukur bertemu orang-orang baik seperti pak sudin singkat cerita pagi pun tiba yanto sudah bangun dan sudah ada 10 warga yang hendak mengangkut hasil kebun yang sangat banyak semua buah sudah berada dalam peti kayu dan dengan roda pengangkut buah datanglah pak sudin dengan 4 roda pengangkut yanto membantu mendorong gerobak pengangkut buah dan ikan hasil nelayan semuanya ke kapal milik pak sudin setelah semua terangkut penuh kini pak sudin pamit ke keluarganya bersama yanto dan ke 10 warga lainnya dan menuju ke kapal yang jangkarnya sudah diangkat warga dan juga ada yang mengibarkan 2 layar besar dan juga mesin yang hanya ada di kapal pak sudin yanto naik ke kapal dan mesin pun dinyalakan berangkatlah kapal yang penuh dengan barang pengangkut buah dan ikan menuju Sulawesi bismillah semoga selamat sampai tujuan amin perjalanan ke Sulawesi memakan 1 hari lebih bahkan hampir 2 hari di perjalanan yanto sangat menikmati pemandangan laut dan alhamdulillah lancar dalam perjalanan singkat cerita sampailah kapal berlabuh di pelabuhan tradisional di Makassar yanto dan ke 10 warga langsung berlabuh di pelabuhan tradisional disini sangat ramai penduduk yanto membantu mengangkut peti-peti isi buah dan ikan yang sudah ditunggu oleh warga dan segera mengeluarkan semua peti-peti hingga tidak tersisa dan semuanya sudah diangkut ke salah satu teman pak sudin yang menerima barang-barang pak sudin yanto menghampiri pak sudin untuk berterima kasih dan hendak memberikan uang ke pak sudin uang itu didapat yanto dari pak johan ketika di sumatra dan yanto sedang mengecek uang ada sebuah peti kecil dan dibuka yanto alangkah kagetnya peti kecil itu berisi koin emas banyak dan ada surat sahabat tercinta simpanlah gunakan di perjalananmu dan jangan lupa kunjungi kami aku akan menunggumu datang tertulis Abdul Salim dasar salim dia memasukkan koin emas ke tasku dia pun menutup kembali peti kecil itu dan membuka uang dan akan diberikan ke pak sudin pak sudin saya berterima kasih kepada pak sudin yang sudah mengizinkan saya ikut dari kapal ini dan ini saya ada sesuatu untuk keluarga pak sudin apa ini nak gak apa-apa bawalah malahan saya akan memberimu ongkos buat di perjalanan karena sudah membantu bapak tidak usah pak saya yang harus memberi karena sudah numpang di kapal bapak simpanlah berikan kepada yang membutuhkan dan juga bekal di jalan terima kasih banyak pak semoga kebaikan bapak dibalas gusti Allah subhanahu wa ta'ala amin nak hati-hati di perjalanan iya pak ya sudah saya lanjutkan perjalanan saya sekali lagi terima kasih banyak pak assalamualaikum dan mencium kedua tangan pak sudin dan pak sudin menepuk punggung nyanto waalaikumsalam semoga selamat sampai tujuan sampai ke jawa lagi amin pak nyanto pun berbalik dan meneruskan perjalanannya di kota makasar yang banyak sekali pemukiman dan ramai berjalan dan terus berjalan dia harus menancapkan di gunung Lompobatang dari makasar dengan jalur melewati daerah bili-bili untuk menancapkan paku emas yang keempat di gunung Lompobatang apa yang akan terjadi di perjalanannya apakah nyanto akan berhasil menaklukkan puncak gunung Lompobatang beralih ke cerita lain kisah empat pemuda dan pemudi yang hobi naik gunung berasal dari goa ingin menaiki gunung Lompobatang sebut saja namanya Andi berusia 23 tahun Amir berusia 21 tahun Dini berusia 21 tahun dan Safira 20 tahun mereka berempat pecinta alam terutama mendaki gunung karena di tahun 75 masih sangat jarang para pendaki Andi adalah salah satu pecinta alam dia berpengalaman mendaki di sekitaran gunung Sulawesi Andi adalah seorang pemuda yang sangat dewasa walaupun umurnya muda dan dia juga pemuda yang membantu kedua orang tuanya berdagang di pasar Umar sahabat Andi dari kecil dia hobinya ngajak Andi nongkrong dan main ketika Andi sudah selesai membantu kedua orang tuanya berdagang di pasar sementara Safira adalah pacar dari Umar dan Dini adalah teman Safira singkat cerita ketika Andi sudah hendak menutup tokonya di warung dengan kedua orang tuanya Umar pun datang dengan Safira Andi udah mau tutup nih eh Mar iya sudah dan disuruh ditutup sama ibu habis isa kita nongkrong ya tempat biasa sambil membicarakan tentang gunung yang akan kita daki lompok batang nanti aku jemput kamu nanti Safira juga bawa teman perempuan yang juga suka dengan berbau alam insya Allah setelah isa ya oke beres saya duluan mau antar Safira ke rumahnya oke hati-hati antarkan anak orang jangan terus dibawa kelayapan Umar pun pergi setelah semuanya ditutup Andi pun pulang duluan pamit ke ibunya bu Andi pamit jalan duluan ke rumah memandi ya sudah iya nak hati-hati di jalan ibu sama bapak mau pulangnya nanti saja Andi pergi dengan sepeda ontel dan menuju ke rumahnya singkat cerita setelah Andi selesai melaksanakan sholat dan Umar datang dengan membawa motor Suzuki A100 pada zaman itu motor seperti itu sangat keren yang punya orang-orang kaya Assalamualaikum Waalaikumsalam eh nak Umar Umar pun mencium kedua tangan ibu Andi Andinya ada bu ada nak selesai sholat kayaknya biar ibu panggil dan singkat cerita Andi datang sudah berbagian rapi dan sudah izin akan keluar dengan Umar wih memang kalau orang ganteng pakai beju apapun cocok udah ayo berangkat ke buru malam mereka berdua pun pergi ke tempat nongkrong setelah sampai nampak Safira dan temannya sudah menunggu udah menunggu lama ya kamu lama banget malah aku yang nunggu disini maaf soalnya nunggu Andi lama dikenalkan ini temen aku Dini saya Andi teman Umar dan Safira saya Dini pandangan Andi tidak berpaling sepertinya jatuh cinta pandangan pertama begitu pun Dini senyum melihat Andi hingga Umar dan Safira hanya melongo melihat mereka berdua berjabat tangan sambil senyum-senyum eh aduh adanya hamuk di maaf ya eh iya Mar tadi kita mau bahas apa ya astavirlu di masa lupa perjalanan mendaki gunung Lomboh Batang eh iya maaf mungkin lagi banyak pikiran juga ya sudah kita atur waktunya bagaimana di hari Sabtu kita berangkat Sabtu berarti sehari lagi dong gimana masalah perlengkapannya tenda dan yang lainnya kalau masalah itu beres saya punya Mar dan selebihnya pinjam ke teman saya nah biar saya urus perperutan alias saya menyiapkan kebutuhan makan Safira dan Dini tinggal bawa perlengkapan baju saja kalau hal-hal lain biar saya tanggung nah gitu dong yang jadikan kita semangat ya Din Dini yang curi-curi pandang kara Andi hingga tidak mendengar Safira hingga Safira menyenggolnya eh iya saya ikut aja gimana baiknya aja ya sudah kalau semuanya setuju Sabtu pagi kita berangkat dengan motor biar nanti dititipkan di teman saya rumahnya deket dengan gunung Lombok Batang dan kayaknya dia juga ikut karena dia suka berpengalaman di gunung itu namanya Aziz atur saja di itu lebih baik temanmu wajib ikut nah saya sama Safira nanti belanja perbekalan buat di gunung nanti di kamu catat apa saja yang perlu kita beli apa saja tenang saja mumpung lagi tebel nih dompet oke beres nanti saya catat nanti kamu ambil di pasar catatannya di toko saya akhirnya kesepakatan mendaki ke gunung Lombok Batang dari Sabtu pagi di tahun 1975 di masa itu belum banyak para pendaki hanya sekedar sebagai hiburan melepas penat singkat cerita Sabtu pagi telah tiba Andi meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi mendaki gunung Lombok Batang hanya tiga hari akhirnya dia mendapat izin dari kedua orang tuanya dan Andi mempersiapkan semuanya di pagi hari dan telah menunggu Umar di depan rumahnya dengan tas besar kebiasaan itu bocah pasti masih tidur bilangnya oke pagi pagi datang ini udah jam tujuh belum juga datang Safira dan Andi membawa motor Honda C70 pasti dia masih tidur setelah Safira memarkirkan motor di depan rumah Umar yang besar dan mengetuk pintu rumahnya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam enak Safira cari Umar ya iya bu anak itu pasti masih tidur emang aduh bu Umar pun masuk dan mempersilahkan Safira dan temannya masuk benar saja Umar masih ngorok dan dibangunkan ibunya Umar Umar bangun bukannya kamu mau pergi sama Safira pergi bu ini masih subuh kan bu subuh apanya lihat matahari udah naik masih juga tidur aduh ini jam berapa bu jam tujuh cepat mandi Safira sudah nunggu di ruang tamu Umar dengan sekejap langsung mandi dan dengan cepat pula selesai dan memakai baju dan untungnya semalam sudah dimasukkan ke dalam tas besar semua kebutuhan yang sudah dicatat Andi dan Umar pun keluar dari kamarnya dengan membawa ransel besar eh sayang maaf menunggu lama kebiasaan selalu bangun siang pasti Andi udah menunggu lama di rumahnya tenang Andi orangnya baik tinggal saya minta maaf dia pasti memaafkan orangnya ya sudah cepat keburu siang mereka pun pergi ke rumah Andi dengan membawa dua motor dan menuju ke rumah Andi nampaknya Andi mulai kesal dengan Umar karena sudah setengah delapan belum juga datang aduh ini bocah kemana katanya pagi-pagi sampai sekarang belum datang juga setelah lima menit kemudian datanglah Umar Safira dan Dini dengan kedua motornya nampak wajah Andi sangat kesal kepada Umar mereka pun berangkat menuju gunung Lombobatang tampak pemandangan di sekitar menuju gunung sangat indah membuat keduanya tidak henti-hentinya berteriak karena alamnya sungguh sangat indah dipandang mata dan sampailah mereka di rumah Asis teman Andi di dekat gunung Lombobatang dan memarkirkan motornya dan segera menghampiri rumah Asis yang sudah terduduk di depan rumahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam di kaget aku kira siapa mau kemana nih mau naik gunung sis kamu ikut ya kamu kan sudah biasa mudah mandir ke gunung itu ya sudah aku masuk dulu bawa tasnya ke dalam rumah kalian istirahat dulu biar aku siapkan minum mereka pun masuk ke dalam rumah Asis nampak pemandangannya sangat indah dekat gunung dan mereka pun masuk dan Andi terus merayu Asis supaya ikut bersamanya ayolah Asis ayolah Asis kali ini aja ya teman-teman saya baru pertama naik ingin melihat keindahan di atas gunung ini Umar sahabat di kampung saya ini Safira dan Dini iya Andi baiklah tapi apa berbekalannya sudah lengkap baik makanan ataupun lainnya tenang sis masalah makanan sudah ada di tasku numpuk aman oke saya siap-siap dulu dik kamu bantu saya masukin barang-barang seperti tenda dan kompor kecil buat masak di gunung karena kita akan melewati 10 pos menakian dan saya ingatkan jaga tata kerama di atas gunung dan selalu bersikap sopan dan jangan ngomong sembarangan beres itu mah Andi juga selalu menegurku sis nah denger mar jaga omongan jaga tinggal aku selama naik ke atas gunung Andi dan Aziz pun masuk ke kamar guna membereskan perlengkapan seperti tenda karena satu tenda sudah dibawa Andi dan satu tenda milik Aziz selesai merapikan Aziz pun pamit ke ibunya karena mereka hanya berdua di rumah itu bu Aziz pamit mengantar teman-teman naik ke atas gunung gunung mana nak itu gunung lampu batang ya sudah hati-hati perasaan ibu gak enak apa sebaiknya ditunda saja nak gak enak bu mereka semua datang jauh-jauh dari goa Aziz janji akan baik-baik saja bu Aziz juga akan ingatan ke teman-teman yang lainnya agar selalu berhati-hati dan menjaga ucapan di sana ya sudah jaga dirimu baik-baik ingat kalau ada sesuatu lebih baik jangan diteruskan iya bu dengan mencium tangannya dilanjut semua teman Aziz pun izin pamit dan mereka pun membawa masing-masing tas mereka dan semua siap berjalan kaki menuju gunung nampak Safira dan Umar selalu berdempetan nampak kemesraannya dan Dini juga disamping Andi dan Aziz oke semuanya mari berkumpul sebelum kita melaksanakan pendakian alangkah lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing berdoa dimulai mereka semua menundukan kepala dan berdoa sebelum melanjutkan perjalanannya dan doa pun selesai dan Aziz berjalan di depan sementara di belakangnya ada Andi Dini Safira dan Umar nampak mereka sangat bahagia dan taulah siapa yang paling heboh sendiri yang tidak lain Umar membuat perjalanan dipenuhi tawa dan sangat bersemangat mereka berjalan selepas duhur sekitar pukul satu siak dan terus berjalan karena disana masih belum ada orang pengurus ataupun sebagai penanggung jawab karena ada Aziz yang sudah berpengalaman dan juga asli dari wilayah itu dan mereka terus berjalan di kaki gunung satu jam berlalu akhirnya mereka sampai di kaki gunung dan nampak asli dan sangat indah hambaran hijau dan ilalang seolah membuat mereka bersemangat mendaki wah gak nyangkap pemandangannya sekeren ini indah banget iya ini menyejukkan mata tapi tetap harus jaga etika ya beres itu mah bolehlah kita setelah mendaki gunung ini kita daki gunung lain jadi penasaran di atas gunung seperti apa alam ini sangat indah kita sebagai pemuda harus menumbuhkan rasa cinta kita kepada alam karena kalau bukan kita siapa lagi kita bikin grup mendaki karena kan masih belum ada ya masih sedikit dan kita bisa berpetualang baik di luar Sulawesi apalagi di Jawa banyak gunung-gunung indah ini juga belum beres sudah berpikiran keluar daerah emangnya gampang mendaki nanti kamu juga merasakannya mar tenang aja di saya umar sang penakluk gunung walaupun baru pertama kali selain kita juga ada yang tidak terlihat hidup berdampingan dengan kita jadi kalau pas kita naik kalau melihat sesuatu yang aneh diam saja pura-pura gak tahu jangan teriak anggap saja halusinasi ya emang kayak begitu cuma halusinasi aja sih gak ada yang begituan sahut umar asis melirik ke arah Andi dengan tajak omongan lu dijaga mar belum juga naik udah ngomong kemana-mana jaga ucapan kalau gak kita gak jadi naik iya iya maaf di kan pendapat orang beda beda saya cuma merealisasikan pendapat pribadi pendapat pribadi belum tentu sama dengan pendapat lainnya dimanapun kamu berada tetap jaga sopan santun dan ucapan mereka pun naik dan terus menyusuri jalan-jalan setapak yang berbatu dan terus melangkahkan kaki naik singkat cerita sampailah di pos 1 jam 2 sore nampak wajah umar kelelahan dan asis memberhentikan langkahnya karena melihat umar dan safira tampak kelelahan apa gue bilang baru pos 1 itu mulut udah kayak soang ngas ngos kirain gak setajam ini tanjakannya dan banyak batu dan karna tas yang berat di ya sudah istirahat dulu sampai ke pos 2 kira-kira 40 sampai 45 menit kita istirahat 5 menit ah cuma 5 menit 15 menit jis pagi saya udah lemas mar mar baru aja setengah jam nih baru pos 1 belum ke pos 2 sampai 10 bisa-bisa malam apalagi track di atas makin terjal kita harus sampai tempat aman mendirikan tenda di pos 8 karena pos 2 sampai 7 jalan terjal dan terus naik dan ketinggian gunung ini 2870 meter dari permukaan laut oh ya sudah kita 5 menit istirahatnya supaya tidak kelamaan din kamu masih kuat masih di dini dini pasti kuat terbiasa kalau anak pramuka mah waktu sekolah dia sudah bercinta alam sejati apaan sih kamu Fira enggak kok sama saja ya sudah ini sudah 5 menit ayo kita lanjutkan perjalanan masih panjang belum lagi nanti track di depan kita masuk hutan dan sedikit terjal oke ayo saya pasti bisa menaklukan gunung ini teriak Umar sambil berdiri mereka berlima kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 sekitar 40 sampai 45 menitan dengan jalan yang naik dan banyak pepohonan besar dan ilalang tinggi keanehan pun terjadi kabut seakan cepat membuat pandangan mereka sedikit terhalangi kabut aneh kabut semakin naik ke atas kabutnya makin tebel gimana mau lanjut apakah kita turun lagi ucap asis yang sedikit khawatir lanjut aja sis kita udah jauh-jauh masa gak liat pemandangan di atas gunung cuma kabut aja nanti juga hilang gimana menurut mudi aku ikut denganmu saja sis gimana baiknya semoga kabutnya hilang ya sudah kita lanjut mereka berlima pun lanjut menaiki gunung itu meski jarak pandang hanya beberapa meter kabut sialan mengganggu saja gumam Umar kesal setelah hampir satu jam barulah mereka sampai ke pos dua dan sudah tepat pukul tiga lebih kabut sudah mulai menipis kita lanjut ke pos tiga saja nanti di pos empat kita baru istirahat ucap asis boleh kita berhenti dulu sis saya kebelet buang air kecil ya sudah kita tunggu cepat dan ingat selalu permisi kita hidup berdampingan dengan yang tidak terlihat Umar pun segera menuju pohon besar dan segera menyelesaikan buang air kecil namun dia tidak permisi atau mengucapkan kata basmala malah langsung dengan bergumam gunung sialan sudah naik terjal masuk hutan ditambah kabut di semak-semak terlihat Umar memandangi sekelebat bayangan hitam dan terus melihat bayangan tersebut menembus ilalang-ilalang tinggi maluklah apa itu bayangan apa ya aneh eh sudah mungkin alusinasi ku saja dan dia langsung kembali berkumpul dan melanjutkan perjalanan kembali ke pos tiga sesampainya di pos tiga pukul 4 sore lebih dan nampak cuaca semakin dingin dan tiba-tiba grimis pun tiba apa kalian semua bawa jasujan iya kita bawa semua Umar Safira Dini pakai jasujan kalian cuaca nampak tidak bersahabat kemungkinan akan hujan deras mereka pun memakai jasujan yang dibawa di tasnya masing-masing ya dugaan Andi benar hujan tiba-tiba lebat dan petir saling menyambar di atas langit dalam perjalanan mereka menuju ke pos 4 cuaca sangat buruk hujan besar sebaiknya kita istirahat saja bahaya kalau terus melanjutkan kita cari tanah yang datar namun sepanjang perjalanan mereka tidak menemukan tanah yang datar dan terus berjalan ya sudah kita lanjut saja sis tapi jalannya sedikit pelan saja karena bebatuan yang kita injak agak sedikit licin iya lanjut saja tapi harus hati-hati ucap Dini Umar yang paling belakang seolah merasakan ada langkah kaki di belakangnya dia pun terus melihat ke belakang namun tidak ada seseorang dan dia dikagetkan dengan bayangan di samping semak-semak bayangan hitam yang tadi Umar lihat di pos 2 bayangan siapa itu dia terus mengikuti perjalanan saya gumam Umar dengan sedikit rasa gemetar dan takut sis kayaknya ada tanah lapang lihat di sana kita istirahat dulu sambil menunggu hujan reda saya dan kamu buat tenda derurat agar bisa berteduh sebentar sambil menunggu hujan reda oke kita istirahat di sana dulu kita buat tenda dedakan cuma di atasnya saja agar tidak kehujanan mereka sampai di tanah yang sedikit datar dan memasang terpal panjang dengan kayu di sekitar untuk berteduh selesai membuatnya mereka berkumpul dan menunggu hujan besar reda waktu sudah jam 5 sore namun hujan tidak mau berhenti tubuh saya sangat dingin ucap Safira gemetar aduh gimana di Safira gemetar kedinginan kita buatkan teh hangat cuaca sangat ekstrim lebih baik kita istirahat dan keluarkan kompor kecil membuat teh hangat Andi pun mengeluarkan kompor kecil dengan isi minyak tanah dan segera menyalakan dan memasak air setelah air mendidih Dini pun menyiapkan 5 gelas dan sudah diisi teh dan sedikit gula dan dituangkan dan mereka pun meminumnya dengan hujan yang sangat geras dan Safira sudah mulai membaik setelah minum teh hangat Gimana kondisimu? Sedikit membaik dan hujan pun mulai reda sedikit demi sedikit dan mereka membereskan tenda darurat Ayo kita lanjutkan Sudah sangat sore bahkan mau menjelang mahrib Bahaya nanti kita karena menuju pos 4 hanya setengah jam mungkin kita jalan kaki 15 menit sampai Begitupun nanti ke pos 5 hanya setengah jam Apakah kalian bawa senter? Saya bawa Umar juga bawa Umar yang di belakang senter ke depan karena kita biar saya memegang senter yang kedua mengarahkan ke depan Senter yang mereka bawa adalah senter zaman dulu yang dipegang tangan dengan batu baterai besar dengan cahaya berwarna kuning Singkat cerita mereka sudah sampai di pos 4 dan kembali melanjutkan ke pos 5 yang hanya setengah jam perjalanan Namun waktu sudah menunjukkan pukul 6 dan cuaca sudah sangat gelap dan dingin Berapa lama lagi kita sampai di pos 5 sis? Kaki udah mulai gemeter dan juga cuaca sangat dingin Sekitar setengah jam kira-kira sampai di pos 7 jam 8 malam Saya tahu ada tempat yang datar untuk mendirikan tenda di sana Jalannya semakin naik dan berbatu dan apakah kalian tidak melihat keanehan? Saya melihat sekelebat bayangan hitam di pos 2 terus mengikuti Mar sudah saya bilang jangan bicarakan halal yang aneh kalau kamu melihat ya cukup diam Perkataan Umar sedikit membuat Syafira dan Dini ketakutan dan Andi segera memperhentikan ucapan Umar yang menjurus ke hal-hal mistis Namun Umar terus dihantui bayangan hitam itu bahkan membuatnya sedikit merinding singkat cerita pukul 8 lebih sampailah mereka di pos 5 6 dan 7 hampir jam 9 segera Aziz membuka perlengkapan tenda dan membangun tenda membuat 2 tenda dibantu Andi 1 tenda khusus wanita 1 tenda untuk mereka bertiga selesai memasang tenda mereka pun ada yang mengganti bajunya yang basah dengan yang baru di tendanya masing-masing Andi dan Aziz memasak nasi dan mie untuk mengisi perut yang sudah sangat lapar selesai memasak mereka memakan mie dan nasi nampak Umar sedikit kelaparan dengan nasi yang banyak dan memakannya Andi dan Aziz hanya menggelengkan kepala mereka setelah makan Safira dan Dini masuk ke dalam tenda karena cuaca dingin sedangkan mereka bertiga membuat rokok melinting kertas dan tembakau gimana rasanya mendaki enak kan enak apanya kupikir mendaki itu mudah ternyata butuh mental dan tenaga yang kuat itulah perjuangan sesuatu yang kita gapai di puncak kejayaan pasti merasakan perih saat menaikinya ketika mereka asik mengobrol tiba-tiba mereka dikagetkan dengan riu suara seperti banyak orang dan membuat mereka bergitik ngeri dengar pasang kuping kalian seperti banyak suara ramai kau mendengarnya sis iya saya juga dengar sebaiknya kita masuk ke tenda apa mungkin ini tempatnya tempat apa sis tidak ayo kita masuk saja dan istirahat nanti jam 4 subuh kita lanjutkan perjalanan supaya pagi sudah berada di puncak mereka bertiga pun masuk dan segera merebakkan badan yang sudah lelah dengan trek yang lumayan membuat tubuh capek karena hujan besar namun mereka masih mendengar suara ramai seperti di area pasar apakah ini tempatnya pasar setan di gunung lampu batang oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati